Oke, agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, ini kayaknya berhasil saya install Kemarin-kemarin udah selalu gagal Jadi, ya ini agak dibablasin, 4 core CPU, 12GB RAM saya kasih 18GB, harddisknya 100GB lebih Cuma interface-nya doang, yang saya cuma punya satu interface Tapi yang lain, speknya dibablasin, dan kayaknya aman, keinstall Ini penampilannya, saya coba login, oh no Password 123456, enter Oke, welcome to skrutari saya, standalone installation Oh, dia bisa install dari standalone kecil, saya akan pilih yang standalone kecil Sampai large distribution, jadi untuk corporate yang gede ya Setup, use keyboard ini, arrow keys Nanti akan dia kasih pilihan, dan kita harus pilih Untuk memilih pakai space, dan enter, oke, saya continue Yes, oh, oke, saya akan pilih yang standalone, oke, production install, oke, agree, yes Waduh Waduh Yes, continue ya Nah, ini ada masalah kita, karena saya cuma punya satu LAN ya Kalau saya pakai, apa, GNS3, bisa dibikin dua sih sebenarnya Ya, ya, antar lain kali, kalau gagal juga, saya pakai GNS3, kepaksa Domainnya itu, domainnya itu Use anyway Leave blank Pilih yang ini, INP0X3, oke Oke, static IP Nah, ini, saya pakai 192.980.13 Slash 24 Karena dia minta sama internet mask-nya Gateway-nya 192.168.0.222 DNS-nya 888.8.8.4.8, oke oke, ini oke, network oke, has internet access, kita pakai yang have internet access, oh docker dia, pakai docker rupanya, oke, dia nginstalasi, kirain udah tinggal dipakai, oke, udah lama, oke, kita direct connect ke internet tanpa proxy, oke, dia melakukan preference light check, jadi kesalahan saya cuma satu, dia cuma punya satu LAN card, sarannya dia punya dua LAN card, kayaknya satu diarahin ke internet, satu ke LAN didalem sih, biasanya gitu, saya pilih linknya unknown, ya otomatik aja lah, 8 jam, nggak akan dipakai sebanyak itu juga sih, home networknya 10, 192.98, 172.16, oke, install manager, recommended setting, oke, good things like connection lock, this that's not good, and IDS alert, oke, saya harus pilih, zig aja biar dia semua lebih horror, IDS rules from internet sensor, dan pull copy of rules set from the manager server, oke, saya pakai yang open, emerging threats, tapi yang open, itu free berarti, kalau yang dua lagi pro sama subscriber, itu yang bayar pakai duit, jadi saya pakai yang emerging threat, yang open, oke, wazoo playbooks, wih banyak banget, tapi dia punya wazoo juga, berarti oke, yukid default ok, yes, please enter email address, indo.net.id, walaupun ini nggak bisa nih kirim emailnya, password, IP address to access web interface, set password for, oke, user, oh usernya, so, 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 so tuh security onion ya, remote, saya kasih password yang gampang banget, 123456, ngamuk nggak deh, 123456, ngamuk nggak, cuma satu zig process, suri kata juga satu, yes, saya ambilnya ke pull ntp.org, ini 0 pull sama satu pull, oke aja, type configuration like, install search node, node basic, pokoknya semua basic aja, oke, 192, 168, 013, size 24, kita coba nih ya, udah mudah-mudahan bisa, ini nggak tau juga nih, bisa, aduh, security onion, security onion, oke, ini percobaan banget, dia jalan, jadi kesalahan fatalnya tadi adalah satu interfesi sebenarnya, kalau nggak bisa juga, kalau gagal, ya kebangsa saya harus nginstallnya pakai ini, apa sih nomanya, GNS3, pakai dua interface, satu ke LAN, satu ke luar, wah ini lama ini kayaknya, ini udah setupnya udah biar semua, ini prosesnya lama, jadi mungkin kayaknya kayak seperti tadi, ini rekaman saya tutup aja, tadi juga rekaman udah ditutup, dia udah, udah jalan sendiri, butuh waktu 2-3 jam, lupa 2 jam kayaknya, sampai selesai, ini udah mau maghrib, ini updating package, tapi kayaknya ini lama sih, supaya nggak usah nunggu, ya udah saya tutup aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, kasih lihat, proses set up sebenarnya, set up security onion, oke, saya stop recording.